Pemirsa nama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok kini terus digodok oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam pilkada di Jakarta. Kedatian demikian, nama Anies Baswedan masih masuk dalam radar PDI Perjuangan. Lantaran partai Banteng Moncong Putih ini masih membutuhkan koalisi parpol untuk mengusung calon gubernur di DKI Jakarta. Artinya bonding PDI Perjuangan dengan Jakarta ini ada langgasan historisnya. Sehingga tentu kader di sini memiliki harapan untuk memprioritaskan kader internal, bisa ikut berkontestasi. Apakah itu di posisi gubernur atau wakil gubernur, itulah yang kita bicarakan. Tapi ada harapan bahwa kader internal kami bisa maju. Tentu menjadi menarik kalau kita lihat metodologi survei, bahwa era-era ini tiba-tiba di survei terakhir muncul misalnya nama kader kami, Pak Basuki Caya Purnama, yang dari awal memang menjadi salah satu kader di list penjaringan dan pengurcutan nama. Ini muncul namanya. Padahal beberapa tahun terakhir, ya relatif jarang bicara politik kalau dibandingkan kandidat yang lain karena bergugas di UMN. Nah ini menjadi satu catatan variabel lain. Oh ternyata ada memori kolektif masyarakat Jakarta yang merindukan pemimpinan dengan gaya teknokratiknya Pak Ho. Nah di dalam konteks pemilu kami melakukan banyak sekali penjajakan. Targetnya adalah bukan dengan siapa, tapi gagasannya apa. Ini kalau kita bisa menemukan gagasan yang sama, yang bisa layak kita perjuangkan, masalah kecocokan untuk melakukan kerjasama politik itu bisa dibicarakan lebih lanjut. PKB menjadi karakter komunikasi, iya. Tapi bukan berarti partai-partai lain tidak. Bahkan nama Pak Anies Baswedan misalnya itu kan diusulkan oleh DPD kami. Jadi DPD Jakarta itu mengusulkan banyak nama, dari internal ada Mas Pras misalnya, lalu dari eksternal ada Pak Anies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.